Pembangunan Pasar Banjarsari Pembangunan Pasar Banjarsari Ini tidak menghambat rencana pemerintah Kota Pekalongen untuk membangun kembali Pasar Banjarsari Namun ini juga sekaligus langkah penyempurnaan pembangunan Pasar Banjarsari-Pekalongen Agar ke depan betul-betul bisa terlaksana dengan baik Pihaknya menyatakan bahwa sesuai informasi dari Dindakop UKM Kota Pekalongen Pembangunan kembali Pasar Banjarsari diupayakan mulai tahun 2023 dengan menggunakan dana ABBN Menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu dekat Wali Kota Pekalongen HA Afzan Arslan Jonet Akan bertandang ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Saya selaku ke Ketua Tim Percepatan Pembangunan sudah selesai Bangunan X Mall Borobudur sudah tidak ada bekasnya lagi Per hari ini sudah tidak ada orang bekerja untuk memungkat Artinya clear Berikutnya saya didukasi oleh Wali Kota lagi Untuk menjadi Ketua Tim Kajian Teknis Penyusunan Komitmen Bersama Pengakhiran Perjanjian Dan Penyusunan Perjanjian Kerjasama Baru dengan PT Dis Karena kita tahu PT Dis masih punya konsesi di lahan itu seluas 3.900 itu sampai 2032 Yang itu nanti akan kita selesaikan Tapi sekali lagi ini tidak menghambat Rencana kita membangun Pasar Banjarsari Berbeda Cuman ini kan untuk menyempurnakan saja Supaya nanti pembangunan itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik Jadi ini kerja paral Kapan itu Pak? Rencana tadi kalau di penjelasan dari Kepala Dindakop Itu diusahakan tahun 2023 bisa dibangun menggunakan dana dari APBN Semoga lah ya Ini dalam waktu dekat Pak Wali Kota didampingi oleh Dindakop Akan beroordinasi dengan Menteri Perdagangan Berarti termasalah dengan clear ya Pak? Untuk berseketa dengan PT Dis Enak bahasanya Dewan tadi clean tapi clear nya masih berlangsung Karena saya tarikan tadi draft nya sudah saya serahkan kepada Ketua Komisi B Untuk Penyusunan Perjanjian Baru ini masih dalam tahap membelajari draft Ya membelajari draft Itu tapi ini blue print nya sudah ada Blue print nya sudah ada Menurut saya sih tinggal hanya waktu nanti bersamaan dengan Pak Wali dan dinas teknis untuk ke Jakarta Ya dalam bulan ini lah semuanya nanti dua-duanya sudah selesai Jadi clear and clear nya itu betul-betul nyata gitu Nyata ya clean and clear nya itu nyata Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan Jackie Zamzami menjelaskan Bahwa DPRD Kota Pekalongan selaku wakil rakyat Menyambut baik rencana pembangunan pasar banjarsari Yang telah dinantikan masyarakat Kota Pekalongan Kabar baiknya dalam draft yang diserahkan ke pemerintah kota Ada tiga poin yang tentunya bisa membuat Sengketa antara PT DISC dengan pemerintah Kota Pekalongan Bisa benar-benar clean and clear Jackie memastikan bahwa pembangunan kembali pasar banjarsari ini Termasuk salah satu pembangunan yang diprioritaskan Dan mendapat perlakuan khusus Sehingga pihaknya meminta masyarakat Kota Pekalongan Untuk sedikit bersabar Agar pembangunan pasar ini Nantinya akan terrealisasi lebih baik Dari kondisi bangunan sebelumnya Kita kan selaku wakil dari rakyat Itu memang sudah seharusnya Memonitor apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan Dalam hal ini penyelesaian yang terkait dengan Apa namanya persoalan kesejahteraan masyarakat Yang dinantikan pembangunan pasar banjarsari Dan penjelasan dari semua tadi PPD yang terkait Itu saya pikir sudah jelas dan sudah hampir Hampir menjadi satu kabar baik Tapi memang betul-betul belum baik Cuma di dalam tadi apa namanya Untuk perubahan dari perjanjian yang baru itu Ada tiga poin yang sangat apa namanya Untuk bisa kalau kita bermain catur itu Sekamat lah untuk PPD Apa itu tiga poin itu Belum bisa saya sebutkan tiga poin itu Karena memang itu masih dalam konteks secret Jadi nanti mudah-mudahan saja dengan tiga poin itu Nanti selesai betul clean and clear Kalau sekarang kan clean saja masih Kalau saya katakan tadi masih clean so saja Tapi belum so cleannya Karena belum betul-betul clear Ya Nah persoalan nanti kalau sudah clear Harapan dari apa namanya Dana yang APBN tersebut Itu ambarannya sudah hampir jelas Karena tadi dari Kabit Gendakop itu juga mengatakan Bahwa banjarsari itu termasuk satu pasar Pasar yang mendapatkan nanti perlakuan khusus Bagi saya itu dianakmaskan lah Mudah-mudahan Kota Pekalongan ini Masyarakatnya bisa apa namanya Sabar sedikit Kemudian nanti terrealisasi Dengan harapan yang lebih baik ke depan Daripada yang kemarin Berapa agaran yang dibondorkan Itu tadi sekitar 178 Kalau tidak salah Dalam draft tadi yang diserahkan ke kita Ini saya pikir poin tiga item ini bisa menyelesaikan Untuk menuju clearnya Kalau cleannya kan sudah Artinya bentuk fisiknya sudah Sudah lebur lah Sudah kosong Nah tapi kan tidak semudah itu juga Tapi dengan tadi item yang diberikan ke kami Ini saya sangat yakin Bahwa itu akan mengunci daripada PT BD Untuk bisa menyelesaikan betul-betul clear Jadi clean and clear Kemudian ada hikmahnya pada hari ini kita ketemu Terus kemudian dengan penjelasan yang detail dari Apa namanya ketua Kemarin si ketua Percepatan Pembongkaran Kalau nanti yang ke depan Ini ketua Tim daripada Perumus penyelesaian untuk Perjenjian baru Dan itu sudah dikirim ke PT BD Draft itu kita juga pegang Seperti apa nanti kita pelajari Tapi saya sudah sangat yakin Gambarannya tiga poin itu akan Romy Soeharto, Batik TV melaporkan